Intro Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau kepada seluruh wartawan yang ada dan bertugas meliput di Kota Palangkaraya agar dapat melakukan pemeriksaan rapi tes COVID-19 Terkait pemberitaan Wali Kota Palangkaraya Imbauan tersebut disampaikan Ketua IJTI Kalimantan Tengah H.J. Tantawi Jauhari dan Ketua PWI Kalimantan Tengah H.M. Haris Sadikin Terkait dengan hasil akhir pemeriksaan swab tes yang disampaikan bahwa Bapak Wali Kota Palangkaraya, Fairyt Naparin, dinyatakan positif COVID-19 terutama bagi para jurnalis yang melakukan liputan terakhir pada minggu malam tanggal 25 April 2020 beberapa hari lalu Terkait pemberitaan Wali Kota Palangkaraya yang positif COVID-19 kami meminta kepada rekan-rekan wartawan atau jurnalis untuk melakukan pemeriksaan rapi tes terutama mereka yang melakukan peliputan terakhir pada saat minggu malam kami bersama PWI telah meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya dan Alhamdulillah tadi pagi Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Pak Anjar telah menghubungi kami untuk segera membuat surat sehingga Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kepada para wartawan dan jurnalis Selanjutnya Ketua PWI Kalimantan Tengah H.M. Haris Sadikin meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk segera melakukan pemeriksaan rapi tes dan swap tes bagi rekan seluruh awak media yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya Meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk segera melakukan rapi tes atau swap tes kepada kawan-kawan wartawan yang bertugas di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya Hal itu penting dilakukan mengingat Wali Kota Palangkaraya Bapak Pairit Navarin sudah dinyatakan positif menghidap virus corona karena kita ketahui bahwa Bapak Wali Kota telah melakukan kontak dengan puluhan wartawan tiga hari sebelum penetapan status positif corona kepada beliau Pemeriksaan rapi tes kepada wartawan itu sangat penting guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kota Palangkaraya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah ini mengingat mereka yang bertugas di lapangan juga memungkinkan melakukan kontak dengan ratusan orang setiap harinya maka untuk itu perlu diadakan rapi tes dan juga swap tes tersebut Dari Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Yonatan Alberto, Jurnal TV Kalteng menggabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!